Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ketemu lagi dengan channel Hai Utak Atik apa aja Di video kali ini saya akan membuat rak hijab atau jilbab dengan besi holoba jaringan sebagai tiang utamanya Sedangkan untuk gantungan hijabnya atau jilbabnya saya pakai ini teman-teman Besi aluminium dengan diameter 10 mm dan panjangnya 55 cm Oke kita langsung ke proses aja teman-teman Untuk awal kita akan membuat yang utamanya bentuknya trapezium teman-teman Jadi lebih lebar bagian bawah Ukuran dan bentuk tiangnya seperti gambar ini teman-teman Jadi besi holonya ukur tanpa dipotong-potong Oke kita mulai dulu dengan ukuran yang 140 cm Untuk cowakannya kita lebihkan 3 cm Lalu kita sambung ukuran untuk bawahnya atau alasnya 60 cm Sama kita kasih juga untuk cowakannya Nah yang ini kita sambung lagi 140 cm untuk sebelahnya Lalu yang terakhir kita ukur 30 cm untuk bagian atasnya Lanjut kita potong dulu sisa kelebihan panjangnya Lalu kita potong semua teman-teman sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi Oh iya untuk teman-teman yang belum mencet tombol di bawah ini Jangan lupa ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Kita tumpulin ujung potongannya teman-teman supaya rapih dan tidak kajam Oke sekarang kita tekuk dan kita sambung Sekarang kita paku ripet Di sini saya gunakan 2 paku ripet di setiap pertemuan atau sambungannya Oke di sebelahnya juga kita paku ripet teman-teman Oke yang ini tiang yang kedua kita tepuk dan kita sambung juga Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita kasih tanda untuk besi hullownya sebagai penguat 4 buah Dan untuk besi aluminiumnya sebagai gantungan hijabnya Dan lengkap jaraknya seperti ini teman-teman Kita tandai dulu untuk lubang besi hullownya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini kita akan melubangi untuk besi aluminiumnya Ukuran matabornya 10 mm sesuai dengan diameter besi aluminiumnya Dan ini saya sudah lubangi dengan matabor ukuran kecil dulu teman-teman Dan untuk menghindari lobek Kalau langsung dengan matabor yang besar Oke kita langsung lanjut untuk tiang yang satunya Oke kita potong dulu 4 buah besi hullownya Yang panjangnya sama dengan panjang besi aluminiumnya Nah sekarang akan kita rangkai semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke proses yang terakhir akan kita papuli pad semuanya sama ya teman-teman 2 buah papun pet di setiap pertemuan atau sampingannya dan bolak balik selamat menikmati oke teman-teman video kali ini mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat terima kasih sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati